Halo selamat pagi menjelang siang masih bersama gue di zan zan motovlog pagi ini suasananya hangat tidak terlalu panas karena tadi gue berangkat sekitar jam 9 lewat 15 menit kalau nggak salah sedikit ngaret dari jam biasa gue jalan oke pada hari ini gue mau ngebahas apa ya masih belum kepikiran mau ngebahas apa jadi seperti biasa sambil berjalan mungkin ada hal-hal yang menarik untuk dibahas tetap tonton terus and let's test and let's check this out oke mungkin kita bisa bahas tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika lo berkendara motor yang pertama pastikan lo punya motor ya iyalah pasti lo harus punya motor yang kedua pastikan motor lo itu sudah bisa digunakan dalam arti semuanya itu dalam keadaan normal seperti kapasitas angin, bensin, posisi spion, dan hal-hal lainnya yang ketiga lo harus siapin juga surat-surat yang harus dibawa seperti stnk sim stnk dan sim itu harus kuduk selalu lo bawa karena jika suatu saat terjadi operasi penilangan secara besar-besaran lo bisa lolos dari operasi tersebut yang empat lo harus juga perhatiin apa-apa yang harus lo kenakan ketika naik motor atau berkendara kenapa gue bilang gitu karena suatu small meter harus ditempatkan pada porsinya seperti lo naik motor kan gak mungkin lo naik motor pakai singlet yang ada lo masuk angin dan besoknya sakit jadi cobalah pakai jaket jangan lupa pula pakai sarung tangan supaya singlet matahari tidak langsung menaik tangan teman-teman sekalian yang dapat mengakibatkan ya ini sepertinya mobil angkutan sampah sedang mengangkut sampah di wilayah rumpung jadi agak sedikit macet teman-teman yang lewat sini harap bersabar ya boleh kembalasan di nombor apa tempat ya ya jangan lupa kesong tangan supaya tangan lo tidak terkena sinar matahari secara langsung dan yang terakhir jangan lupa yang kelima jangan lupa pakai helm karena masih banyak para pengendara motor yang tidak mempedulikan helm lo bisa lihat di vlog-vlog gue sebelumnya mungkin bisa puluhan para pengendara motor yang ditemukan tidak menggunakan helm sebenarnya enggak apa sih ruginya gitu kalau lo pakai helm enggak rugi juga kan malah lo untung lo bisa ketika tertahan dari angin tertahan dari debu dan ketika ada suatu benda seperti batu atau apapun itu yang terpental mengenai helm tidak mengakibatkan cedera apa-apa di kepala kalian dan yang paling penting ketika terjatuh tidak sampai berakibat fatal ya jadi please jangan meninggalkan helm ketika kalian akan berkendara atau menaiki motor dan yang terakhir yang ke-6 jangan lupa berdoa berdoa sesuai dengan keyakinan teman-teman sekalian karena semuanya itu sudah diatur sebagaimanapun kalian mengatur tetap masih ada yang punya kuasa jadi tetap selalu berdoa dan berharap semoga perjalanan teman-teman baik-baik saja sepertinya matahari mulai menjelat-jelat bumi panasnya sudah mulai terasa menembus bagai jeans gue tapi ini merupakan nikmat yang harus kalian syukurin syukuri karena kenapa? karena kalau matahari ini tidak bersinar lagi maka tanda-tandanya maka akan berakibat yang fatal pada bumi ini apa yang terjadi ketika matahari sudah tidak bersinar lagi nah pasti sudah tidak ada tumbuhan tidak ada makhluk hidup karena pastinya makhluk hidup itu butuh cahaya butuh vitamin D yang dihasilkan oleh matahari matahari